Keberhasilan usaha pembibitan sapi potong adalah salah satunya diukur dari produksi jumlah kelahiran anak-anak sapi. Keberhasilan pengelolaan perkawinan sapi potong sangat ditenangkan oleh pembibitan sapi potong. Masa birahi induk sapi dan perkawinan si sapi potong. Perkawinan sapi potong dapat dilakukan dengan cara alami dan kawin sutih atau inseminasi buatan yang biasa dikenal dengan nama bibit sapi potong. Pembibitan sapi potong Bibit sapi potong yang akan digunakan sebagai indukan atau pecentan harus memenuhi persyaratan bibit sapi potong unggul. Kriteria sapi potong betina yang akan digunakan sebagai indukan harus memenuhi persyaratan sehat yang teridentifikasi dari mata sapi bersinar, gerakan sapi lecah, tetapi tidak liar. Tidak ada kelainan pada organ reproduksi luar dan bebas dari penyakit mengular. Sapi potong betina tersebut harus berkualitas gizi pakannya dan jumlah pemberian pakan harus diperhitungkan sesuai kebutuhan, agar sapi potong betina tidak terlalu gemuk atau kurus. Sebaiknya, sapi pipi betina indukan dibudidayakan dengan cara digembalakan yang akan menekan biaya pakan. Pemilihan indukan sapi potong dapat dilakukan pada sapi darah umur 12-15 bulan. Sapi darah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gejala bedahi, namun belum siap untuk dikawinkan. Perkawinan sapi darah yang akan digunakan untuk indukan sapi bibit harus diperhatikan betul, yaitu perkawinan sapi darah pertama kali dianjurkan umur 18-24 bulan. Dengan alasan pertumbuhan tubuh, sapi betina sudah mencapai optimum untuk mendukung perkembangan jenis sapi. Sapi potong jantan sebagai pejantan harus memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan pertama. Sapi jantan yang digunakan adalah sebagai sapi jantan dianjurkan umur 18 bulan. Tubuh, sapi potong jantan sudah dilaksa, namun mengalami sapi betina dan kualitas potong suman sudah cukup baik. Untuk bisa menghasilkan perkawinannya maksimal, dianjurkan perkawinan sapi potong jantan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Setelah dikawinkan, dianjurkan satu potong jantan diistirahatkan supaya kualitas produksi semen berkualitas dan jumlahnya banyak. Seekor pejantan prima mampu mengalami sapi betina 30 ekor. Untuk bisa menghasilkan pejantan prima, pemberian pakannya harus berkualitas besi pakannya. Masa birai sapi indukan Perkawinan sapi betina tidak bisa dilakukan setiap hari atau setiap waktu, sangat tergantung dari masa birai yang dialami dari sapi betina. Masa birai sapi potong betina akan terulang kembali setelah 21 hari sekali. Pertawinan sapi betina yang dilakukan pada masa birai tingkat keberhasilan pembuahan sangat tinggi. Artinya, peluang keberhasilan sapi betina sangat tinggi. Waktu yang tepat untuk mengalami sapi kotong betina pada jam ke-8 hingga 18 setelah gejala masa birai pertama terlihat.